Hanya dalam semalam, selebgram Rachel Fenya berhasil mengumpulkan lebih dari 1 miliar rupiah hasil galang dana untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Tak sampai di situ, setelah berhasil mengumpulkan dana bantuan, Rachel Fenya langsung terbang ke lokasi terdampak bencana. Bersamaan dengan teman sesama selebgramnya, mereka menyalurkan bantuan itu bersamaan dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Momen saat Rachel Fenya menyalurkan bantuan hasil galang dana itu, ia unggah di akun Instagram pribadinya. Pada Kamis 8 April 2021, dikutip dari grid.id, dalam unggahan itu, Rachel terlihat sedang berada di dalam mobil bersama Sang Menteri Sosial Tririsma hari ini. Selain bersama Menteri Sosial, Rachel Fenya datang ke Nusa Tenggara Timur bersama dengan pesohor tanah air yang lain, yakni Keanu, Fadil Jaidi, Andovi Dalopes, dan Jovial Dalopes. Tak hanya menyalurkan bantuan, Rachel dan kawan-kawan juga mencoba menghibur masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terkena dampak bencana alam. Rachel Fenya diketahui berhasil menggalang dana hingga mengumpulkan uang senilai lebih dari 1 miliar rupiah untuk para korban. Selesai berhasil menggalang dana dengan nominal yang begitu besar, Rachel Fenya langsung meluncur ke lokasi bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Seperti diketahui, wilayah Nusa Tenggara Timur dilanda bencana banjir bandang dan juga tanah longsor beberapa waktu lalu. Bencana itu disebabkan oleh siklon tropis Teroja dan curah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah itu. Akibat bencana ini, ratusan warga dikabarkan meninggal dunia. Intro selamat menikmati selamat menikmati demikian Tribun News update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel youtube tribunews.com terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati